Tampil di open mic itu persiapannya gak main-main Kayak komik yang satu ini nih Ares Pendil namanya Liat aja gayanya dia yang lagi latihan Serius banget kayak mau ujian Sebenarnya saya dulu lulusan psikologi Dan saya kira psikologi ataupun stand up comedy bisa disatukan Di situ bisa menjadi alternatif psikoterapi gitu aja sih Sebelumnya saya dulu ya Sebelum pengen jadi stand up comedian Malah pengen jadi abang noni Cuman saya curiga ya Abang noni ini jangan-jangan Ajang penjualan wanita Saya punya buktinya Liat aja Kalau ada abang baso ya Berarti abang-abang penjual baso Abang somai, abang-abang penjual somai Abang noni, bisa jadi abang-abang penjual noni-none ya Tapi pikiran saya ternyata Benar, benar-benar ngawur Karena ternyata Pas saya melihat abang beca Abang beca itu Bukan abang-abang penjual beca ya Tapi abang-abang penggoes beca Nah bisa jadi nih Abang noni pun Abang-abang yang suka goes noni-none Atau noni-none yang suka di goes abang-abang Pernah kepikiran juga Saya dulu ya pengen jadi model Cuman sampai saat ini Tidak kesampaian Karena agak bingung Agak bingungnya Saya susah sekali ya Mencari potongan rambut yang kompatibel dengan muka saya Kompatibel itu cucok Dulu pernah ya saya Potongan kepala saya Eh potongan kepala tuh Potongan rambut saya belah tengah ya Belah tengah saya lihat-lihat dicermin Kayaknya gak cocok Masalahnya potongan rambut belah tengah Potongan muka belah pinggir Terus saya juga Coba-coba ngikutin tren ya Imo Tau gak Imo? Poni lempar gitu ya Tapi Gue pikir teman-teman akan masuk Wah gila lo poni lempar Ternyata disebutnya Wah gila lo muka lempar Kenapa? Karena setiap melihat muka saya Orang pengen melempar Apalagi cewek ya Pas jalan langsung melempari saya gitu Dengan senyuman Oke serima kasih Selamat malam Ares Ares boleh tau profesinya? Serabutan mbak Profesi yang akan datang Pasti seorang stand up comedian Tapi profesi yang sekarangnya adalah Saya seorang penulis ceritanya Tapi gak pernah nulis Justru disitu Saya lihat Kalau deliverynya Mungkin cukup kuat Tetapi materinya Menurut saya Agak kurang kuat ya Dan Kalau bisa Di dalam stand up itu Keyword Itu Jangan diulang-ulang Kita punya teori Yang namanya Reveal Yaitu Keyword itu Kita simpan Sampai Punchline saja Tapi bagaimanapun Ares Pendil sudah membuktikan bahwa Lumayan lucu Ya Terima kasih Meskipun penampilannya sangat Peserta yang satu ini Ternyata Ho Binga lucu Jeffrey namanya Coba kita kenalan dulu yuk Sama Jeffrey Halo saya Jepri Biasa Sebetulnya Ikut open mic ini Batu loncatan aja Saya ini mau Nyalonin diri Jadi capres Nanti 2014 Dan satu hal lagi Saya membuktiin Atau Mama saya Open mic itu kan Orang cerdas Saya mak Dulu saya cerdas Sekolah mak Saya ikut open mic Membuktikan Kepada anda Semua penonton Bahwa Kegilaan itu Hanya Masalah Persepsi aja Enggak lebih Mungkin kadang kita lihat Wah itu orang gila Belum tentu bos Mungkin orang gila Berpikiran bahwa Kita kurang waras Mau bukti Saya pernah Ngopi bareng Sama orang gila Jadi kopi Masih panas tuh Kan asik tuh ya Air mendidih Panas Saya jadikan kopi Saya tuang dua gelas Satu buat saya Satu buat orang gila nih Saya tuang Enggak lama tuh Orang gila Keluarin obat Dari kantong celananya Dicemplungin tuh Ke kopi Dasar gile Kata saya kan Tapi penasaran bro Saya tanya Mas Lu ngapain tuh kopi Dicemplungin obat Apa ya kata dia Cuy Lu gimana sih cuy Tuh yang obat Gue cemplungin tuh Obat menurun panas Jadi biar tuh Kopi cepet gue minum Katanya gitu Dulu Jaman saya sekolah itu pulang Selalu naik angkot kan Konon katanya Supir angkot itu Paling duluan masuk ke sorga Kok gue tau Dia update status ke gue Jadi dia umil Akhir nanti tuh Seluruh manusia Di muka bumi ini Dikumpulkan Ada politikus Ada Pemuka agama Ada tokoh adat Semuanya dijajarin Tiba-tiba Malaikat lihat Weh Lu supir angkot ya Iya bos Kata Supir angkot Udah duluan masuk ke sorga Masuk ke sorga dia kan Protes nih Tokoh agama Betul Kata Malaikat Ente waktu di dunia Ustadz Cuman Ente lebih banyak Masuk infotainment Sekalinya Ente cerama Ya Sekalinya Ente cerama Banyak orang Ngantuk Tidur Lupa sama Tuhan Itu supir angkot Barusan yang masuk ke sorga Waktu dia nyupir Orang inget semua Tuhan Dia bawahnya ngebut Ya Allah bang Innalilahi bang Masya Allah Pelan-pelan Lepan jangan ngebut Kata ya Begitu ceritanya Ya dari saya Gita aja Selamat malam Saya Jai Pribiasa Terima kasih Di dalam stand up comedy Kita sangat memperhatikan Yang namanya Originalitas Untuk naskah Dan materi Dan kita sangat Menghindari yang namanya Kalau di istilah Indonesia Itu jokes-jokes kodian Atau Generic Atau yang bahasa Sananya disebut sebagai Street jokes Yaitu Lelucon yang sudah milik masyarakat Sudah pernah dengar Jokes tentang Supir angkot yang masuk surga itu Saya waktu SD Sudah pernah dengar Itu Padahal waktu saya SD Belum ada angkot Ya Jadi Kalau itu Kalau itu diperbaiki Kemungkinan bisa Anda punya Profesi lagi Sebagai seorang Stand up comedy